Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Adin Electro Tutorial perbaikan seputar elektronik Televisi dan lain-lain Kali ini saya ada Kedatangan sebuah Stabilizer Stabilizer Mereknya ini Dengan Kodenya SPC1000N Softstar Ini bisa Berfungsi sebagai softstar juga Jadi katanya ini Untuk disini Tidak berfungsi ya colokan disininya Tidak ada yang berfungsi Oke saya coba colokan dulu Untuk inputnya ya Nah ini lampunya sudah nyala Di on juga lampunya nyala Oke karena saya tidak ada buat Colokan lampu Atau saya coba pakai Ini ya pakai lampu center Ini Oke Lampu center ini Apa Ini lampunya Kalau saya colok ke sini ya Saya colok langsung Tidak pakai stabilizer Dia nyala ya Oke sekarang Saya colok lewat sini Yang di dua-dua ya Ini jangan yang satu-satu Kita colok di yang dua-dua Ternyata memang tidak nyala ya Iya benar tidak nyala Kemudian untuk Cara tes yang kedua yaitu Menggunakan multitester ya Bisa dengan multitester digital Kita posisikan pada AC pole ya disini AC pole Kemudian di colok Ini colokannya Kedua-duanya Boleh bolak-balik Ternyata memang kosong pole Kemudian yang di dua-duanya Sama ya Cuma ada terukur beberapa pole 27 pole Yang seharusnya 20-220 ya Ternyata benar Kosong pole Oke selanjutnya Saya cabut dulu Colokannya Sebelum kita bongkar Mungkin kita buka dulu Untuk ini Pushnya Ini ada dua buah push Ini yang 10 ampere Ini yang 5 ampere ya Oke ini saya buka Yang 10 ampere dulu Oke Yang 10 ampere sudah saya buka Kemudian kita Lihat Apakah dia putus Bila tidak terlihat Bisa dengan multitester ya Untuk mengukur pushnya Kita posisikan pada ini Budger atau ohm meter Budger saja Biar ada suaranya Oke Saya ukur dulu Nah ternyata Pushnya ini tidak putus Yang 10 ampere tidak putus Kita pasang lagi Kita pasang lagi Push yang 10 ampere nya Kemudian kita buka Push yang ini Yang satunya lagi Yang 5 ampere Yang 5 ampere nya Coba saya tes ya Saya tes masih dengan Saklar ini Buzzer Oke saya ukur ya Ternyata ini Sepertinya putus ya Putus ya Ini yang 5 ampere nya putus Oke saya cari dulu Oke saya cari dulu gantinya Untuk mengganti push ini Push yang putus Yang 5 ampere Nah ini saya sudah dapat ya Penggantinya Coba saya ukur lagi Yang buat penggantinya Nah ada ya Oke kita pasang Kita pasang push nya Kita pasang push nya Ini tangannya agak ribet ya Rekam nya sendiri saya ini Nah kita pasang Oke setelah kita pasang Dulunya kita coba lagi ya Kita colokan lagi Oke kita colokan lagi Ini lampu indikator sudah menyala ya Indikator sudah menyala Coba saya tes pakai ini dulu Pakai multi tester Yang di output 220V nya Nah ini sudah terukur ya 223V Kemudian ini yang di 110V nya Oke 111 terukur Sudah normal Sekarang coba saya pakai lampu ya Pakai lampu ini Lampu tembak ini Nah sudah nyala ya Oke lampunya sudah nyala Oke Berarti kerusakannya Cuman di push ya Mungkin nanti akan saya jelaskan Ke yang punya Sebelum dipakai lagi Apa yang biasa dicolokan disini Diperiksa Mungkin ada yang short ya Di perangkat Perangkat elektronik Atau apa yang suka dipakai disini Mungkin ada yang short ya Jadi menyebabkan ini push nya Terkutus Oke sekian terima kasih Tutorial ini Perbaikan stabilizer Yang Mati ya Mati Kalau lampu indikatornya nyala Tapi dicolokan disini Tidak ada reaksi Alias output Di 22V dan 11V nya Kosong pol Akhir kata dari saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!